Intro Tepat pada tanggal 27 Juli 1991 atau 29 tahun yang lalu anggota Polri Batalion Baradaksa Akademi Kepolisian 91 dilantik menjadi perwira polisi oleh Presiden Soeharto di Istana Negara. Memperingati 20 tahun pengabdiannya sebagai bayangkara penjaga keamanan negeri dan pengayang masyarakat, Batalion Baradaksa menggelar bakti sosial berupa pembagian 25.600 paket sembako serta modal usaha. Kegiatan ini digelar serentak di 34 polda jajaran seluruh Indonesia. Sasaran penerima bantuan juga beragam, namun dikhususkan bagi masyarakat yang terdampak langsung pandemi COVID-19. Kadif Umas Polri Irjen Pol Argo Yuwono memimpin langsung kegiatan Baksos 29 Tahun Pengabdian Akpol 1991 kepada warga asli Papua yang berada di Jakarta bertempat di Aula Siti Mariam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 1.000 paket sembako diberikan. Di tempat yang terpisah, Direktur Tindak Pidana Tertentu Diti Peter Bareskrim Polri, Brigjen Pol, Syahardian Tono yang juga adalah alumni Akpol 1991 memimpin penyerahan 1.000 paket sembako bagi warga yang ada di Jakarta Utara. Bantuan sosial berupa sembako ini diberikan sebagai komitmen anggota Polri, khususnya Akpol 1991 untuk lebih dekat dengan masyarakat. Hari ini ini adalah pertempatan dengan tahun yang ke-29 tahun Baranaksa yaitu Akuni Akpol tahun 1991 kita lihat dengan tahun yang ke-29 ini kita lebih dewasa dan kita di saat ini di situasi COVID ini kita memberikan sedikit ya kepada saudara-saudara kita yang berdampak oleh COVID yang tentunya ini kita lakukan mulai dari Aceh sampai Papua ada 34 provinsi yang melakukan ketik yang sama waktunya berbeda tetapi hari yang sama hari ini kita sama-sama berjalan syukur kepada Tuhan kita dengan memberikan beberapa iklisan kepada teman-teman saudara-saudara kita dan harapan bahwa apa yang teman-teman kami lakukan ini yang dapat jadi kuresan jadi suatu tindakan yang bisa dicertakan kepada anak-anak cucu kita dari Jakarta Faisal Tribrata TV Salam Tribrata selamat menikmati